assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan salam sejahtera semuanya salam sehat selalu gimana kabar hari ini baik Pak baik ya oke dan tentunya siang ini beda dengan tadi pagi enggak mungkin hari siang ini lebih enak apa nih lebih enak perasaannya lebih enak artinya tadi pagi pagi mungkin ada deg-degan sekarang agak sedikit lega ya enggak tapi bapak bapak tadi bilang bahwa hujan itu harus terang untuk pada saudara nilai ABC itu dapat itu terang kepada mahasiswa bagaimana menjawab soal-soal dari pesan penguji itu kan ya nilai bakal dapat A dapat dapet B masih bagus ya enggak mungkin dapat C itu kan itu dapat itu tuh jelek sekali walaupun dulu sampai jelek nah ya dari dari hasilnya tadi nampau bagus hasilnya ya ya saya mau kita akhiri Bapak tutup ini atau Bapak tutup apa ini dan hari ini merupakan hari terakhir hujan skripsi besok tidak ada lagi hujan skripsi ya Bapak juga bisa cerahat dengan tanggal 14 Agustus sampai sekarang saya pakai besoknya terus Bapak sendiri tuh Bapak di rumah itu dengan empat laptop dua pakai satu ipad satu handphone dua laptop kamar depan kamar tamu kamar tengah kamar Bapak sendiri dan dapur jadi Bapak larisan ada di sini tuh empat tuh bayangkan tuh bayangkan supaya bisa selesai kan wajah semua bisa ujian semua kan kalau sudah senang-senang itu cuma nunggu wajah muncul kan kalau apa enggak dari awal sampai akhir dari tanggal 14 Agustus sampai sekarang Alhamdulillah Bapak habis ini merdeka 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 dari sini kan merdeka jadi bisa kalau malam bapak dah terkapar lah tuh terkapar dah siapa-siapa dah ada kapar capek rasanya gitu kan belum lagi datang masa WA Pak gini Pak gini Pak udah ya kan banyak-macam lah kan masih bisa daftar dah Pak skripsi Pak banyak-macam lain enggak kan dengan segala pertimbangan ya Bapak boleh kan gitu kan kalau kamu enggak tahu sih enggak boleh tapi Bapak mempunyai pertimbangan tadi itu macam-macam ya udah di ujikan gitu kan ya kan masih di ujikan gitu kan nanti seperti ini setiap mahasiswa wajib bicara ya Anda nanti ungkapkan di salam Anda ungkapkan undek-undek Anda selama ujian apa kesan-kesannya ya kan silahkan dan apa nilai Anda dan bagaimana perasaan Anda ya setelah Anda ingatkan bapak ya setelah sebut ya ya tadi ya si Uti nangis nangis itu nggak dapas nangis ya nangis Utiya selama ujian kedua nangis dia oh raja diras kali, rupanya ujian kedua di pasal Akat ya enggak, naik-naik ya Oke, dari Utri, silahkan Utri. Terima kasih untuk kesempatannya pengalaman saya pada sidang tadi, pada awal sebelum sidang dimulai itu rasanya tegang, bikin tekan-tekan, tapi setelah dilalui, ternyata tidak seperti apa yang dipikirkan. Tetapi selama mengikuti sidang, rasanya ada sedikit ketewa sih Pak, karena masih ada beberapa pertanyaan dari dosen penguji yang tidak terjawab. Menurut saya sesi yang paling menegangkannya itu sesi pengumuman kelulusan Pak, dengan pengumuman nilai. Kesan-kesan selama mengikuti sidang ini banyak pengalaman, eh ada pengalaman baru, kesan yang tidak terlupakan tadi, diprank, ujian ulang, perasaannya sih senang Pak. Ya, buat nangis ini Pak, apalagi kalau di offline ya, kalau di offline banyak masalah nangis-nangis tuh, ini online ya enggak? Kalau offline, kalau pus, banyak nangis masih, bapak-bapak gue tuh banyak nangis pokoknya. Ini online ya kan? Oke, lanjutkan lulus, lanjutkan. Ya, perasaannya sih sekarang ini setelah sidang, ya bahagia Pak, senang, karena akhirnya bisa berbesarkan sidang. Ya, sempat nyanyi enggak? Sempat nyanyi, kan? Sempat nyanyi. Oke, dah ya? Oke, Pak. Natarina? Ya, Pak. Silahkan. Pesan dan kesan saya, sebelum skripsi pasti menegangkan, Pak. Menegangkan banget. Tapi sudah selama bimbingan, Pak, selama bimbingan. Ya, silahkan. Selama bimbingan, saya terima kasih sekali sama dosen pembimbing saya, Bu Dina Kutafiani, yang sabar dan mau mengaksesikan skripsi saya, gitu, Pak. Sehingga tempat nilai yang memuaskan, gitu. Oh ya. Ada yang lain? Ya, oke. Bu, saling rung, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali, terima kasih banyak untuk dosen UPB. dosen pembimbing juga, Pak Adi, yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk ikut sidang. Tadinya sempat was-was juga kalau sampai harus ikut semester depan. Karena kan berarti nunggu lama lagi. Tapi Alhamdulillah, Bu Aisyah pun sabar, walaupun waktunya mepet, beliau sering intent berkomunikasi tentang revisi skripsi saya. Dan itulah terima kasih, Pak Adi. Pak Adi, dengan kebijakan Pak Adi, saya bisa ikut sidang di akhir-akhir ini. Ya, mungkin itulah mudah-mudahan dosen UPB semua sehat-sehat selalu. Oke. Dan banyak umur berkah selalu, Pak. Terima kasih, Pak. Martalina, silakan. Ya, Pak. Selamat sore. Selamat sehat-sehat kepada kita semua. Pesan-sehat selama sidang tadi itu sih menegangkan si Pak Duk-Dukkan. Sempat mau nangis ketika ditanya. Dan juga pertanyaan ada yang tidak bisa dijawab. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah memberikan saya kesempatan untuk sidang di semester ini. di mana kemarin pas hari minggu baru di-ACC oleh Ibu Aisyah. Dan puji Tuhan, saya bisa sidang di semester ini itu berkat Bapak, berkat kebaikan Bapak yang telah memberikan saya kesempatan di semester ini, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke. Biskilah. Terima kasih. Terima kasih. Pertama-tama, terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk saya berbicara. Awal-awal merasa sangat deg-degan dan khawatir akan nilai yang akan saya dapat. Tapi setelah saya melaluinya, jadi lumayan tenang. Walaupun ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Saya banyak berterima kasih kepada Bapak selaku ketua jurusan yang banyak memberikan arahan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Dan saya juga berterima kasih kepada Bu Aisyah selaku dosen pemimbing saya yang selalu sabar, yang selalu merespon chat saya ketika saya ingin berkonsentrasi. Harapan saya semoga judul yang sudah saya angkat dapat bermanfaat untuk instansi yang terkait. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Oke. Dirus. Terima kasih. 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 kesan-pesan dalam mencapai skripsi dan ujian ini Pak sebetulnya kalau tanya Bang Hilman sudah sering saya mundur karena kesibukan kantor juga saya belum paham kerjaan yang baru jadi hanya komunikasi juga kadang-kadang karena masa pandemi ini mungkin saya yang lambat atau pihak akademik yang kurang cepat tapi intinya kemarin sempat saya mau mundur tapi alhamdulillah di support terus sama Bang Hilman terus sama dosen pemimpin juga akhirnya saya paksakan untuk bisa menulis walaupun kemarin banyak revisi jadi terkait dengan sidang tadi sebetulnya kemarin juga terkait skripsi sebetulnya begitu dengar Pak Nayun sakit kemarin kena COVID saya sudah mulai mundur juga sudah mulai mundur terakhir kita ketemu pas mencari laporan magang akhirnya rencana di alihkan ke Bapak akhirnya gak jadikan jadi itu pun jadi problem lah bagi saya kemarin tapi karena support teman-teman juga kantor juga non-support akhirnya dijadikan skripsi dan puji Tuhan hari ini bisa kita bisa kami diikutkan sidang walaupun terakhir ya itu juga mungkin Pak Adi sesuai ke dua jurusan saya ucapkan terima kasih Pak dalam kesempatan ini akhirnya sidang tadi berhasil kita lalui walaupun berdebar-debar ya saya tadi udah berpikir bahwa apa yang memang Bu Dina cukup luar biasa apa yang saya anggap itu gak ngerti itu yang ditanyakan akhirnya saya stagnan tadi jadi kalau yang lain mungkin walaupun salah tapi saya masih tetap pada pendirian saya sesuai saya nulis tapi yang itu memang karena kemarin ada perubahan metode dari sloven ke sampel sampel jendung akhirnya kan kurang ngerti saya jadi itu pula yang ditanyakan jadi akhirnya saya stagnan tapi dengan bantuan dua dosen penguji lagi tadi Bapak sama Pak Nayung akhirnya dinyatakan lulus dan nilai A cukup terima kasih Pak selama apa sudah bisa lulus semoga UPB ke depan kita bisa bangun sama-sama dengan bersama alumni agar kampus kuning tetap dikenal di Pontianak dan di Indonesia akhirnya itu saja Pak selamat bagi teman-teman semua juga terima kasih atas kebersamaan selama kuliah tetap muka walaupun online juga terima kasih Pak oke oke selamat Gusman kesan dan pesan dari saya terima kasih yang berhormat Bapak Adi Musalim atas dan Pak Nayung kesan dan pesan dari saya selama pandemi ini ya masih banyak juga sih yang kurang soalnya kita kan enggak enggak bisa ke kampus untuk kundingan jadi saya terima kasih banyak ke Pak Nayung juga Pak Adi juga yang selaku sudah membantu saya dalam penyusunan skripsi ini sebinggian saya lumayan lama itu dari awal tahun 2020 sampai sekarang lebih satu tahun ya pas dua tahun jadi saya benar-benar merasa dampak juga sempat juga karena COVID juga masuk Corona juga kalantina juga Pak jadi agak lambat jadi itulah kesan-kesan dari saya Pak terima kasih Pak Afiansa Assalamualaikum 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 Untuk kesan-kesan saya di bidang ini tadi awalnya pasti berbeganda kemudian Alhamdulillah untuk proses bidangnya juga rendah lancar saya juga ingin menikahkan terima kasih banyak kepada Bapak sebagai Bersentuan Pembimbing sudah cukup sabar sudah banyak kali membantu dalam pesejaan dindingan ini kemudian perasaan setelah bidang Alhamdulillah sangat lega Pak oke Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Renda Gunardi silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perasaan saya sekarang lega Pak ya humpung banyak anuhnya selama ini perjalanan saya kan sampai dua kali sekali semester pertama semester itu enggak ikut skripsi kan Alhamdulillah hari ini bisa diikutkan Bapak ikut sama sama dek-dekan Pak tadi Pak pertanyaan Bapak itu membuat saya depan Alhamdulillah Bapak banyak membantu juga saya Pak jadi itulah sekarang udah lega Pak itu aja Pak bukan jadi saya Pak semoga itu satripsi saya bisa berfak bagi kantor dan itu dari kantor dan untuk diri saya sendiri Pak makasih Pak Pak Johan silahkan Pak Johan makasih Pak Adik selamat siang semua kalau saya lebih parah lagi dedekannya bukan tadi pagi dua tiga hari udah dedek-dekan semalam udah gak bisa tidur malah gak bisa tidur bangun jam lima kejaga jadi tadi pagi waktu kita pembukaan jujur saya sangat tegang sampai asam lambung saya kambuh naik asam lambung belum makan pokoknya tunggulah tunggu tunggu eh kok belum teman-teman di belakang saya itu banyak tanya terus gimana sidang lulus gak gue ada teman-teman di kantor yang menarik buat saya kesan saya sepanjang sidang dan sebelumnya saya tunggu seharian sampai terakhir ya tadi sidang skripsi itu baru tunggu terakhir ya setengah harian lah tapi saya lihat dosen-dosen Pak Adi ya dan dosen-dosen penguji yang kemarin itulah mereka luar biasa ya Pak Adi luar biasa dan arti memperjuangkan buat kita semua bisa ngikut itu yang buat saya terkesan ya saya tunggu sampai asal nampung saya gak bisa mikir bahwa dosen-dosen semua yang ada di UPB itu lagi sibuk saya dengar tadi Pak Adi sampai alatnya sampai 4 biji itu bolak-balik bolak-balik saya satu biji aja isi bolak-balik bolak-balik itu udah stress banget tapi beliau kami keluarga sangat terima kasih buat Pak Adi Pak Jalfi juga Pak Nayun yang tadi menguji buat semua-semua yang dosen-dosen yang sudah membantu mungkin saya mahasiswa yang terlama ya Pak ya bolak-balik sudah daftar udah daftar ujian ekoskripsi gak dikerjain dan terakhir saya coba masih bisa gak Pak Adi beri kesembatan lagi kuliah yang terpanjang tapi jujur aja saya bilang nanti wisuda keluarga kalian pengen wah rayain ya wisuda ya jangan-jangan nanti ada yang tahu malu udah lama gitu menurut saya tapi istri saya bilang beda pandangan kami saya lihat kamu masih mau berjuang dan menyelesaikan ya di kondisi ya kuliahnya Pak Adi yang tahu lah tahun berapa boleh bolak-balik bolak-balik skripsi gak pernah jadi-jadi dan buat saya ini luar biasa ya seperti kalau saya mau ilustrasikan seperti saya di di gua gak ada tempat pintu keluar dan saya temukan pintu keluar dan saya buka itu pintu dan saya bisa lihat semesta alam hijau dan luar biasa leganya itu yang saya ilustrasikan dan saya gak tahu mau ucapin kata yang tepat buat Pak Adi ya buat Pak Jalfi buat Pak Nayun buat semua dosen yang ada di SDB bahkan dalam hati saya apa sih yang saya bisa buat beliau-beliau buat kampus kita ya mereka Pak Adi sendiri berjuang kalau saya berjuang kan kadang-kadang hilang dia berjuang dan mengawal sampai hari ini saya bisa barusan tadi sempat nangis juga Pak Adi jadi ya luar biasa lah saya belum ketemukan kata yang tepat buat ucapin yang kata luar biasa ini kayak apa mungkin suatu saat saya temukan saya akan sampaikan lagi ke Pak Adi dan semua dosen UPB yang luar biasa makasih Pak Adi sama ya oke Pebri Pebri halo Pebri eh hilang ya halo Pak oh iya sorry ya selamat siang untuk semuanya pertama saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Adi banyak yang berkesan ah susah diungkapkan dengan kata-kata Pak Adi lama sempat dari awal juga agak tegang lumayan tegang karena banyak-banyak pertanyaan yang membuat hati lebih panas tapi kesan saya udahlah ada merasa lega sekarang itu ya Pak Adi terima kasih banyak oke dan untuk teman-teman yang lain selamat dan untuk bapak-bapak om abang-abang akhirnya saudara-saudara semua selalu berhak untuk menyedang gelar sedana manajemen STTM ya jadi ingat semua pada mata anda semuanya yang telah mengusah anda jadi kami ini hanya bertugas untuk membuat mas cuani jadi orang yang berguna bermanfaat tangguh ya kan ya tangguh tidak cengeng ya kan tidak sepatut asa jadi apapun keadaannya tetap senyum ini the power of smile kan jadi anda anda ambil pajaran bagaimana dasarnya senyuman itu kalau tidak halus pun ada piju tetap senyum ingat pabung tanggir kita ganda putih kita emas karena senyuman the smiling players kan Gracia Poli itu kan senyum waktu bola mati tetap senyum nah disinggah lawannya itu kebingungan kenapa kok mati kok senyum itu hebatnya senyuman jadi hidup kita punya senyuman baik dalam keadaan senang maupun duka tapi yang sulit itu dalam duka itu sulit dalam keadaan sedih itu sulit untuk senyum kita harus belajar dalam keadaan duka itu senyum bapak terus senyum walaupun punya masalah tetap senyum how to smile bagi kita senyum itu adalah the power of smile dasarnya senyum itu ya kan nah itu ya bapak jangan terima kasih pada semua siswa yang telah memperhatikan bapak itu tugas bapak semua memperhatikan semuanya bapak kawal semuanya mahasiswa semua masih bapak kawal dari salah satu karena bapak punya grup di telegram itu 400 mahasiswa itu bapak kawal semuanya salah satu dosen di management itu yang punya grup hanya bapak sendiri di ekonomi yang lain tidak ada bapak punya masa banyak bapak selalu berkomunik dengan mahasiswa sehingga kadang-kadang itu masih coba apa-apa naik bapak semuanya nanya nanya biaya praktikungan bapak nanya nanya biaya dapat oleh bapak bukan wilayah bapak bapak jelusan kan tapi semua naik ke bapak semua bapak bapak sempat berkata pada masalah pak kapan bapak bisa hubungi kapan saja bisa 24 jam bapak bisa hubungi jam 12.06 datang bapak datang ke rumah bapak bapak buka pintu 24 jam menerima mahasiswa masih tidak tahan tidak datang jam 1 malam tidak bapak masih bangun jam 1 malam anda bapak tidak marah bapak senang bapak enjoy bapak suka berkomunikasi suka berkomunikasi suka berbicara sehingga banyak kawan banyak kawan karena kalau kita senyum itu kita membantu kita akan dibantu orang lain juga selamat semuanya sudah saudara-saudara pendidikan yang bagus ada biaya berapa orang dan yang lain dapat semoga selamat ya semoga ilmu dapat dapat dimanfaatkan dapat diterapkan semua ada sukses semuanya yang belum bekerja bisa bekerja tapi jangan lupa jangan anda itu tamat ekonomi bukan jadi pegawai jadilah bira usaha yang tangguh buka usaha jangan jadi pegawai jangan salah anda itu tamat ekonomi BPP itu bagaimana bisa menciptakan lakukan kerja waktu itu anda sekreatif dan inovatif kenapa banyak orang nganggur karena mereka tidak kreatif dan tidak inovatif dan malas intinya kalau kita mau tidak nganggur mau dapat pekerjaan anda harus berpikir kreatif inovatif dan alas rajin jangan malas itu intinya bukan pintar pintar tidak satu syarat tapi untuk berhasil itu harus berpikir kreatif inovatif dan alas rajin apapun di dunia ini harus pakai duit setuju tidak harus pakai duit ya tanpa duit tidak bisa masuk surga tidak bisa masuk surga semua pakai duit apa itu duit doa usaha ikhtiar dan takwa itu duit dia itu doa usaha ikhtiar dan takwa kalau mau berhasil oke ya dengan ucakan bismillahirrahmanirrahim sedang skripsi untuk hari ini tanggal 25 Agustus 2021 tepat jam 3 lewat ini ditutup terima kasih pak sama-sama sampai jumpa terima kasih pak sampai jumpa bapak akan jumpa dengan anda semua kalau anda jadi manajer ya amin 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 oke anda nanti sudah penjualan UPB tidak pernah ketuanya Pak Adini kan sudah mendingan UPB kan anda dahsa nanti acara penjualan judisium nanti diserahkan pada anda ditorang untuk anda masing-masing nah habis itu udah goodbye UPB lagi temukan Pak Adina ya semacam-macam selamat semua ya selamat sukses selalu ya pak oke bisa meningkatkan ruangan sampai sekarang ini silahkan be happy with your family siapa pak siapa kita ngopi di rus ya silahkan ya silahkan terima kasih banyak pak sama-sama bapak kalau dia suruh ada hutang perlu ngopi baca bapak ngopi dia harus ni tak bisa tu tak bisa pulang duduk tu baca bapak ngopi dulu oke gak palip ya 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 silahkan ya silahkan abang abang